Kurs rupiah cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan selasa ini setelah pada perdagangan hari sebelumnya bergerak fluktuatif. Banyaknya tekanan eksternal membuat rupiah mengalami tekanan. Dikutip dari berbagai sumber, rupiah membuka perdagangan dengan terkoreksi tipis di 0,03% di 14.330 rupiah per dolar Amerika. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, mata uang Garuda kembali terkoreksi lebih tajam di 0,24% di 14.360 rupiah per dolar Amerika Serikat. Lewat tengah hari selasa ini, rupiah berhasil memangkas pelebahan di 0,16% di level 14.333 rupiah per dolar Amerika. Walaupun sendirian positif, terus berdatangan dari dalam negeri tampaknya tidak dapat mendorong mata uang rupiah untuk menguat di pasar sport. Dimana dari sisi eksternal, Gubernur Sentral Amerika Serikat The Fed, Michelle Bowman mengatakan bahwa The Fed akan menilai data ekonomi yang akan dirilis selama 3 minggu ke depan dalam memutuskan apakah kenaikan suku bunga setengah poin persentase pada pertemuan The Fed selanjutnya di bulan Maret, diperlukan atau tidak. Kita akan coba lihat langsung bagaimana posisi nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama perikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di 14.359 rupiah, terhadap euro di 16.236 rupiah, Pong Sterling di 19.520 rupiah, dan yang Jepang di 125,12 rupiah. Terima kasih telah menonton!